Memang enggak seindah dan senikmat yang dikatakan orang, ya kan, ya butuh perjuangan. Terima kasih telah menonton! 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 ke mana dari Ontario ke Nova Scotia ke Halifax oke nah ini di ketika lu akhirnya bersedia untuk say yes to Nova Scotia kalian tuh gimana excited atau gimana karena kan Toronto tuh kota besar tapi pindah ke Nova Scotia yang kotanya kecil gimana tuh sebenarnya waktu dibilang pindah ke Nova Scotia di Halifax ya excited juga sih karena masih kota besar juga mungkin ya daripada di bagian nafas-fasia yang lainnya jadi kita pikir ya sudah lah tantangan yang baru gitu kan cuman mungkin yang tidak enak cuacanya lebih dingin lagi ya tapi yang enaknya ada juga kalau makin dingin makin banyak bondingnya kan Oh nanti anaknya tiga nih kalau bisa lima oh oke nah terus sekarang nih jadi dengan dengan kondisi nih ya kita seperti kita ketahui untuk teman-teman di Indonesia yang pengen kesini kalau lewat yang jalurnya seperti kalian itu mau nggak mau kan harus jalur lewat sekolah tuh ya kan itu tentu saja challenge-nya berat kira-kira motivasi apa sih yang kalian bisa berikan untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang mau berangkat kesini jangan menyerah tulang tulangnya tulang apa tulang kandung oke ya pastinya sih jangan menyerah ya kalau memang punya tujuan untuk hidup lebih baik lagi misalnya mau niatnya memang tinggal di luar negeri ya kita pelajarin suatu negara itu tempatnya terus kalau memang bisa beradaptasi dengan komunitas Indonesia misalkan yang dari yang komunitas muslim ya atau komunitas yang Kristen nya itu paling tidak ya bisa beradaptasi dapat teman baru yang yang pastinya waktu tinggal di negara orang butuh networking ya pastinya untuk pekerjaan untuk yang lainnya nah ini terakhir nih ya karena saat ini di video ini kita lagi menyampaikan pesan yang gembira ya tentang kalian wah akhirnya bisa disponsorin perusahaan pindah ke Nova Scotia tapi sebenarnya dibalik itu semua kalian juga penuh perjuangan kan boleh share nggak sedikit perjuangan yang dimana sampai kalian harus ibaratnya bercucur keringat atau mengeluarkan air mata untuk perjuangan disini sebenarnya bagaimana ya berat ya kita tidak ada keluarga aku sekolah sambil bekerja dan ngurus dua anak ya terus waktu itu anak-anak masih usianya sembilan tahun dan empat tahun jadi agak berat kita nggak punya babysitter semua juga harus percaya sendiri masak sendiri terus ya ngajarin anak untuk belajar harus ada waktunya paling kalau untuk itu weekend tapi untuk anak-anak harus bisa belajar mandiri ya berat sih memang tapi ya pada hasilnya untuk menuju hal yang baik untuk lebih baik lagi ya mau nggak mau kita harus jalaninnya memang penuh pengorbanan itu aja sih kalau lu ada personal story kalau kemari memang butuh perjuangan dan kita komuniti di Indonesia sini termasuk abang ndak kita Luhur Robinson Sinaga ya dan yang lain-lainnya pasti akan membantu kesusahan-kesusahan lah selagi mereka masih bisa bantu ya itu aja saran saya pesan saya kepada teman-teman yang mau datang ke ke Kanada ini pertama kali persiapkanlah mental dan diri ya memang enggak 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 seindah dan senikmat yang dikatakan orang ya kan ya butuh perjuangan oke deh sip deh kalau gitu thank you ya waktunya untuk kalian ya sukses ya ya sama-sama oke dadah dong and you may kiss the bride now oh 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 Terima kasih.